Ya menakar optimisme target pajak masih menjadi topik kita pada malam hari ini dalam hot ekonomi masih bersama saya ada Pak Yusinus disini dan Pak Yon juga dari DJP. Oke Pak Yon beberapa waktu lalu ya Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sudah menggelar rapat terbatas kemudian ada beberapa strategi untuk meningkatkan penerimaan negara begitu dan juga menghindari atau mengantisipasi perang dagang. Salah satunya adalah insentif di beberapa sektor hulu kemudian juga yang bersubstitusi terhadap impor. Nah dari sisi pajak sendiri apa yang akan dilakukan oleh DJP untuk ini? Kalau kita lihat Mbak Popi bahwa kebijakan itu pada dan sebuah kan hanya semata-mata kebijakan DJP ini adalah bagaimana pemerintah secara keseluruhan memperoleh ekonomi nih ceritanya nih. Ya kami tentu dalam part of DJP sebagai administrasi perpajakan tentu akan mengesukseskan bagian kami dalam konteks administrasi. Karena di dalam insentif fiskal misalnya itu kan tidak berhasil hanya dari sisi DJP saja kalau DJP bekerja. Itu harus ada pihak yang jualan insentifnya, memasukkan insentif sini mengawasi. Ada sektor-sektor terkait dan stakeholder juga di sana, oke. Jadi kata kuncinya menurut kami dalam hal ini adalah bagaimana seluruh tangan pemerintah bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing untuk mensukseskan program pemerintah ini. Nah kami tentu dalam konteks DJP mengamankannya ini. Artinya kalau memang ada kita akan melaksanakan sesuai dengan tugas administrasi, melaksanakan tugas administrasi yang baik. Sebagai contoh misalnya di luar insentif tadi, salah satu contoh adalah bagaimana tadi saya singgung juga mengenai perbaikan cash flow perusahaan. Selama ini EODB bilang di East of Doing Business sampaikan bahwa report Indonesia rata-rata orang kalau mau mendapatkan refund itu 46 minggu. Padahal kalau di negara-negara OECD itu 16 minggu lah rata-rata. Atau negara-negara yang lain rata-rata sekitar 22 minggu. Nah kalau ini part of, tentu ini part of DJP ini. Nah DJP tentu dalam hal ini perbaikan proses bisnis, kita bersama dengan pemerintah membuat kebijakan, restitusi dipercepat. Nah sehingga dengan demikian sekarang pengusaha diberikan keleluasan. Kalau mereka memenuhi persyaratan tertentu, mereka berhak untuk mendapatkan fasilitas ini dan mereka bisa mendapatkan hak mereka untuk pengembali restitusi dalam waktu satu bulan tanpa diperiksa. Ada banyak privilege sebenarnya yang memang diputuskan untuk bagaimana meningkat investasi, kemudian juga UMKM juga lebih berkembang, insentif juga begitu. Lalu bagaimana caranya supaya dari sisi pajak sendiri bisa menarik wajib pajak ini untuk meningkatkan kepatuhan juga Pak? Ya, kita ambil contoh ekserses UMKM tadi. Saya agak tertarik sekali tadi yang sampaikan tadi data mengenai tax ratio. Memang kalau kita amati 3 tahun terakhirnya tahun yang tadi Mas Pras sampaikan, kita mencoba rebound lah. Memang 3 tahun terakhir kalau kita amati Mbak Popi, 2015 kita tumbuhnya 7%, 2016 tumbuhnya 4%, 2017 tumbuhnya 4,1% total. Sementara pertumbuhan alamiah ekonomi itu in general 8-9%, sehingga tidak heran tadi tax ratio-nya adalah turun. Nah tetapi berbicara tax ratio ini salah satunya tentu juga melihat kepada struktur ekonomi kita. Nah struktur ekonomi kita itu kalau berbicara datanya dipublikasi oleh World Bank, BPS, dan seterusnya, itu 37% katanya itu adalah informasinya ekonomi berasal dari sektor mikro. Dan kalau dikombin dengan yang kecil dan menengah itu 60% dari PDB dikontribusi oleh sektor ini. Nah sektor ini kan banyak yang informalnya nih. Nah sehingga apa yang dilakukan pemerintah salah satunya tadi dengan tarif PPH yang 0,5%. Dalam jangka pendek tentu akan ada potential loss revenue ya, kurang lebih 1-1,5 triliun dalam jangka pendek. Tetapi kita berharap adalah dengan tarif yang murah, dengan cara yang lebih mudah, kita bisa mengembangkan basis pajak. Dalam konteks DJP ini tidak semata hanya penerimaan dalam jangka pendek atau jangka menengah, tetapi ini lebih kepada bagaimana menarik orang ini lebih ke masuk sektor formal. Sehingga pasar PDB tadi yang 37% yang mikro tadi yang kontribusi PDB itu kita bisa capture sekarang gitu. Kalau dalam literatur, betul mas Pran, kita sebut dengan hard to take group lah ini. Orang yang memang sulit pajaki secara nature-nya gitu. Nah kita berharap dengan insentif yang tadi, nah porsi kami sekarang dalam insentif ini adalah bagaimana kami memanfaatkan ini secara semaksimal mungkin. Nah salah satunya adalah kalau tentu untuk yang kalangan yang kecil dan menengah kita tidak lakukan pemeriksaan, itu pastilah. Kita karena jumlahnya masif, kita yang lakukan pertama adalah sosialisasi edukasi. Karena kita yakin dan percaya untuk segmentasi ini, ketidakpatuan mereka membayar pajak itu lebih disebabkan oleh karena ketidaktahuan. Karena ya bagaimanapun aturan pajak relatif kompleks lah gitu. Tidak terlalu easy juga, tapi tidak terlalu sulit juga gitu ya. Tetapi perlu knowledge untuk itu. Nah kita berharap mereka masuk ke dalam sistem, kita edukasi dengan baik, kita perbaikilah cara kita berkomunikasi dengan masyarakat segmentasi ini. Sementara di sisi yang lain, kita coba akumulasikan seluruh administrasi yang kita punya. Contohnya tadi, data-data yang kita miliki kita optimalkan. Yang penting kan tata kelola, pruden, trust-nya dalam masyarakat kita pegang. Jadi untuk segmentasi besar dan segmentasi kecil dan menengah, kita lakukan treatment yang berbeda tentu sesuai dengan tingkat risikonya. Trust sudah didapat oleh masyarakat, sehingga kepatuhan wajib pajak sudah cukup meningkat tahun 2017, payus tinus. Tapi kita lihat bahwa angka rasio ini hanya naik 0,1% tahun ini. Ini apa yang menjadikan cuma naik tipis begitu 0,1% dan dibandingkan dengan negara lain di ASEAN, Indonesia itu selalu lebih kecil tax ratio-nya. Ini seperti apa Pak? Ya, memang tax ratio bisa menjadi alat ukur meskipun bukan satu-satunya. Karena kita juga harus memberhitungkan insentif. Semakin banyak insentif, pasti rasio juga berkurang. Tax ratio berkurang. Karena insentif itu sebenarnya kan negatif tax. Pajak yang memang tidak dipungut, tapi di offset ke penerimaan. Lalu berikutnya, kita bicara penerimaan itu kan sebenarnya hanya outcome dari sistem kepatuhan. Karena kita sadar sebelum amnesti, kepatuhan kita memang relatif rendah. Bahkan hanya orang melapor loh. Jangankan orang bayar pajak dengan benar. Baru mendaftar dan melapor saja, waktu itu sekitar 60% masih sulit. Tantangan kita seakhirnya. Nah, kritik saya adalah ini soal orkestrasi menurut saya. Ini bukan masalah dijen pajak atau dijen biaya juga saja. Tapi ini kebijakan yang harus menjadi concern nasional. Kenapa? Karena, sebagai contoh, pajak itu kan sederhananya hanya mengaitkan siapa melakukan apa. Sekarang kan melakukan apa sudah relatif bisa didapat dengan meng-capture data perbankan. Tapi siapanya ini kan belum. Ini kan tugas single identity number. Nah, SIN ini bukan dominan DJP. Tapi nanti bagaimana Kemdagri dan sebagainya men-support sehingga sistemnya lebih baik. Lalu misalnya UKM ini, DJP sudah kasih insentif setengah persen sekarang. Tapi tanpa perbaikan di sektor hulunya, UKM juga akan sulit bergerak. Misalnya, akses ke permodalan, akses ke market dan sebagainya. Ini kan tugasnya Pemda, BI dan sebagainya. Ada banyak lintas sektoral yang memang berpengaruh terhadap itu. Nah, faktor orkestrasi ini menurut saya juga masih ketinggalan. Dan ini harus segera diperbaiki. Jangan sampai perbaikan di sektor prosedural misalnya, ternyata menjadi tidak signifikan hanya karena kita gagal mengkoordinasikan antara pusat dan daerah misalnya. Atau antara kementerian lembaga di tingkat pusat. Oke, baik. Proses orkestrasi itu ya. Dan juga harus adanya koordinasi lintas sektoral untuk meningkatkan hal ini. Tapi nanti saya minta Pak Ion untuk menanggapi hal ini. Apakah input ini memang ada kendala atau bisa direalisasikan segera karena kita berpacu dengan waktu untuk meningkatkan perekonomian negara. Sesaat lagi kami kembali dalam Hot Economy. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.